Kota kecil yang sepi di perbatasan Jerman-Ceko di Pegunungan Cittau. Di sini perusahaan Spekon memproduksi tekstil teknologi tinggi. Dulu sekitar 2.500 orang bekerja di sini. Sekarang tersisa tinggal 25 orang. Terutama diproduksi parasut dan seragam untuk angkatan udara atau misi antareksa. Inilah benteng terakhir di Jerman yang bertahan dari serbuan tekstil teknik buatan Asia. Tujuan utamanya untuk mempertahankan kualitas. Ini sebabnya kami tetap berproduksi di Jerman. Jika hengkang ke luar negeri kami bisa memproduksi lebih banyak dan lebih murah. Tapi menghadapi masalah kualitas. Tema kualitas terus digeluti oleh para peneliti di kota Liberets, Ceko. Sekitar 50 km dari perbatasan Jerman. Di universitas, para profesor dan mahasiswa mengembangkan tekstil teknik baru. Tekstil untuk tujuan khusus, misalnya yang tahan api dan amat kuat. Menggunakan kamera pemindai panas, para peneliti menguji coba komposisi tekstil mana yang paling cocok untuk olahraga atau untuk seragam militer. Kami mengetes kenyamanan material ini. Sektor baru menyasar industri otomotif, khususnya jog mobil agar lebih nyaman. Pengembangan lain karya mahasiswa sudah dipatenkan dan akan diproduksi secara industrial. Tekstil ini bereaksi terhadap perubahan suhu tubuh dan digunakan sebagai aksesori. Warna t-shirt akan berubah sesuai perubahan suhu tubuh pemakainya. Atau temuan yang lebih fungsional, seperti pakaian untuk tuna netra. Tuna netra dapat membaca pada pakaiannya bagaimana cara merawat, mencuci, menyetrika, atau ukuran baju. Juga apa warnanya. Ini juga perlu mereka ketahui. Produksinya dapat digarap firma Specon. Saat ini perusahaan sedang menggarap pesanan parasut dari militer Jerman yang mempercayai kualitas tinggi dan uji mutu tangguh dari perusahaan Jerman itu.